Nah kalau kemarin kita sudah bahas tentang mending mana antara skin ratu sepak bola dengan equipment bola berduri Nah sekarang adalah versi yang keduanya cuy Yolah semuanya kembali lagi di channelnya Cifraizu Di video kali ini gue bakalan menjawab pertanyaan tentang Mending milih mana ya bang? Equipment hero atau duka? Nah sebelumnya gue cuma mau kasih tau dulu ya bahwa equipment bola api warden yang satu ini Sekarang sudah tersedia di tokonya Oumbota ya cuy Jadi buat kalian yang mau beli langsung gaskan aja Oke kita balik dulu ke pertanyaan awal Mending mana antara equipment hero dengan tukang? Sebenernya jawaban itu simple banget Pertama-tama kita bagi dulu nih menjadi dua kategori utama Yaitu pertama fokus ke progress desa asal Nah kalau kamu itu pengen progress desa asalnya lebih cepat ya Misalnya kayak upgrade-nya lebih cepat Kemudian menghilangkan beban tugas tukang dan lain-lain Nah kamu bisa langsung beli tukang dulu Barulah kamu bisa beli equipment hero sesuai dengan kebetulan ya cuy Nah itu yang pertama Nah yang kedua fokus ke performa ward Nah misalnya kalian itu memang mau fokus ke ward Alangkah baiknya kamu bisa beli equipment hero sesuai kebetulan kamu Barulah dilanjut dengan beli tukang Tapi ya gak semua equipment ini wajib kamu beli di awal ya Cukup beli salah satu saja yaitu sarung tinju raksasa Itu sudah lebih dari cukup Sisanya ya kamu bisa beli tukang sampai 5 Kemudian barulah kamu nyejel equipment sisanya Nah kemudian ada yang bertanya Dari ketiga equipment ini Mending beli yang mana dulu bang Nah sebelum gue jawab Ini adalah opini gue pribadi ya Jadi kalau misalnya ada pendapat yang berbeda Ya wajar Namanya aja opini dan kalian juga bebas berpendapat Ataupun berkomentar Oke dari ketiga equipment ini Yang berada di urutan satu Menurut gue adalah Pertama Sarung tinju raksasa Nah equipment ini tuh cocok banget di segala medan Soalnya ya hero raja kamu tuh Bakalan lebih tahan lagi Terhadap beberapa damage yang diterimanya Ditambah lagi Serangannya itu Yang mempunyai efek area berjikan Itu cocok banget cuy Untuk menghabisi unit Atau beberapa bangunan Yang ada di jangkauannya Yang kedua Bola api Nah equipment ini cocok banget Untuk kalian yang ingin bermain pasukan tipe spam Kayak misalnya golem witches Blizzard lalun Atau bahkan Blizzard cloning pasukan naga Nah equipment disini tuh Ngaruhnya gede banget cuy Karena kalau kamu bisa pahamin Mekanik bola apinya Ini tuh bisa dapetin value Yang lumayan banyak loh Apalagi Kalau kamu gabungin dengan Ability yang kebal itu Plus timing yang pas Wah itu sih Rasa banget efeknya Yang ketiga Panah es Nah untuk equipment yang satu ini Menurut gue Kurang cocok di TH bawah Misalnya kayak TH9 Karena ya efeknya tuh kayak Nanggung banget gitu Malahan lebih bagus Panah raksasa level max Dibandingkan dengan Panah es yang satu ini Palingan ya Panah es ini Kepake ketika kalian itu Push tropi gitu kan Menggunakan queen charge Misalnya melawan TH10 TH11 Atau bahkan TH12 ke atas Yang jelas sih Untuk panah es di TH9 Menurut gue Kurang recommended Kecuali Kamu push tropi Nah Kalau untuk TH10 Dan TH11 Itu kondisional ya Apakah yang kamu lawan itu Inferno single Atau bukan Nah itu harus dipertimbangkan Dan untuk TH12 ke atas Nah ini baru kepake Karena kita bakal berhadapan Dengan TH bertesla Dan juga 3 inferno Oke mungkin gitu aja ya cuy Kalau misalnya ada yang mau ditambahin Atau dikoreksi Silahkan komentar di bawah Dan sekali lagi Ini adalah pendapat Pribadi gue ya cuy Oke mungkin gitu aja Kita jumpa lagi Di video selanjutnya cuy Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!